Terima kasih Produk bajakan tapi dijual secara resmi di Malaysia Lagu Cari Jodohnya Wali dibuat dalam kompilasi konser live Monata Tapi dijual secara resmi di Malaysia Kaget, kaget banget ya Maksudnya, kagetnya tuh Kalau bisa, budaya dasar dibajak Tapi dilegalkan Dan harus dikasih barcode gitu ya Lalu juga dari produser katanya Lagu Wali ada yang di aransemen gulang Dalam format yang berbeda Tapi jatuhnya tidak atas izin kita Kemudian dijual di Malaysia Ya Allah kok tega banget sih gitu loh Oke lah, kalau misalnya Hanya dibajak, dibajak memang sudah lumrah ya Walaupun kita sebenarnya gak amini atas sebuah pembajakan Tetapi ini dibajak di negeri orang yang notabene sedang Sedang apa ya, sedang memang tidak harmonis sama kita Karena beberapa kali dia mengakui Apa, asik karya anak bangsa Pembajakan lagu yang telah dilakukan negara Malaysia Kepada grup band Wali yang sudah susah payah membuat sebuah karya lagu Tentu membuat para personilnya geram Karena menurut mereka Perbuatan seperti ini sangat penendakan harga diri anak bangsa Yang sudah berjuang untuk melahirkan kreativitas Serta maha karya terbaiknya Terlebih mengingat dampak serta kerugian yang harus diterita mereka Dari segi finansial serta psikologis sangatlah besar Dampaknya adalah Wali akan lebih terkenal Tapi secara ekonomis kita dirugikan Gitu aja Tapi kalau popularitas Tentunya Wali akan lebih terkenal Ya Wali ngomong kerugian kita sudah Sudah memang sudah rugi karena dibajak ya Secara finansial Menurutnya tidak Tapi secara Psikologis ya Secara psikologis Susah psikologis bangsa gitu Psikologis anak-anak bangsa ya Kita capek-capek bikin lagu Dan dibajak oleh Yang bukan satu negara gitu Yang bukan satu nasional itu ya kan Dia gitu dilegalkan lagi Dilegalkan Berarti kan memang ini sudah masuk dalam Produknya mereka Produknya mereka yang disahkan oleh pemerintah Selanjutnya seperti apa Yang jelas kalau permintaan maaf itu harus Selanjutnya kalau yang lain-lain Mungkin kita rapat Kata maaf yang terlontar itu tidak cukup Mengobati sakit hati para personil grup band Wali Yang sudah mendapat perlakuan tidak menyenangkan Dari negara tetangga Untuk itu Bersama Bapak Rahayu Selaku direktur label musik Tempat mereka bernaum Grup band Wali akan membawa Permasalahan ini ke meja hukum Agar Malaysia mendapat kecamung keras Sehingga lebih dapat menghargai karya Anak bangsa Indonesia Keliatannya kita harus membawa Ke lembaga hukum Karena ini cukup serius Ini sudah antar negara ya Bukan cuma di dalam negeri Dan ini juga akan menjadi satu tolak ukur Supaya negara tetangga itu Menghormati benar-benar hak cipta Yang dimiliki oleh bangsa kita Kita sangat perhatian lah ya Dan tahu Kami tahu banget Mudah-mudahan dari kasus ini Pemerintah Lebih buka mata lebar-lebar lah ya Presiden Susi Rotanbang Yudayana Jauh lebih tahu Dan lebih kepebah Berserta pemerintah semuanya Lebih tahu apa yang harus dilakukan Ketimbang wali Baru kali ini kami berani bersuara Dengan segala Segala ketidakkompetensi yang kami Berbicara Please mohon tolong Diterhitungkan permasalahan ini Selamat teman-temanku Karena cuma diriku Yang tak laku-laku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!